Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman selamat datang di channel kesayangan umat manusia di seluruh dunia Semoga teman-teman semua dalam keadaan sehat dan dilancarkan segala urusan masing-masing Bagi teman-teman semua yang berada di perantauan selalu ingat pesan dari Joko Anak Desa Agar selalu mengingat tujuan awal kita merantau itu apa Baik kali ini saya akan sedikit membahas tata cara mengurus jenazah Dari memandikan sampai menguburkan dalam Islam Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dipahami setiap umat Islam Dalam syariat Islam ada beberapa tata cara yang harus dipenuhi dalam pengurusan orang yang sudah meninggal Tata cara memandikan jenazah menyalakan hingga menguburkan jenazah merupakan kewajiban yang harus dilakukan seorang Muslim Dalam mengurus jenazah Hukum mengurus jenazah adalah fardu kifayah bagi umat Islam Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan harus dilakukan sesuai dengan sunnah yang telah ditentukan Mengurus jenazah adalah wajib bagi seluruh atau sebagian orang di sekitarnya saat mereka masih hidup Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan Yang pertama, cara memandikan jenazah Tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan yang pertama harus dipahami tentunya dalam memandikan jenazah Sebagai cara yang pertama dalam tata cara mengurus jenazah dari memandikan sampai menguburkan Memandikan jenazah sangat penting dilakukan dengan benar Berikut tata cara memandikan jenazah Pertama, meletakkan jenazah dengan kepala agak tinggi di tempat yang sudah disediakan Yang kedua, memandikan jenazah tidaklah memakai sarung tangan Yang ketiga, ambil kain penutup dari jenazah dan ganti dengan kain basahan agar auratnya tidak terlihat Keempat, setelah itu bersihkan giginya Lubang hidung, lubang telinga, celah ketiaknya, celah jari tangan dan kaki serta rambutnya Bersihkan kotoran jenazah baik yang keluar dari depan maupun dari belakang terlebih dahulu Caranya, tekan perutnya perlahan-lahan agar apa yang ada di dalamnya keluar Keenam, siram atau basuh seluruh anggota tubuh jenazah dengan air sabun Ketujuh, kemudian siram dengan air yang bersih sambil berniat sesuai jenis kelamin jenazah Adapun, niat memandikan jenazah perempuan Adalah Yang artinya Aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah wanita Ini karena Allah Ta'ala Adapun, niat memandikan jenazah laki-laki adalah Nawaitul husla ada an hazal mayiti lillahi Ta'ala Yang artinya Aku berniat memandikan untuk memenuhi kewajiban dari jenazah pria ini karena Allah Ta'ala Selanjutnya Yang kedelapan Siram atau basuh dari kepala hingga ujung kaki dengan air bersih Siram sebelah kanan dan sebelah kiri masing-masing tiga kali Yang kesembilan Memiringkan jenazah ke kiri Basuh bagian lambung kanan sebelah belakang Yang kesepuluh Yang kesepuluh Memiringkan jenazah ke kanan Basuh bagian lambung kirinya sebelah belakang Yang kesebelas Siram lagi dengan air bersih dari kepala hingga ujung kaki Yang kedua belas Yang kedua belas Siram dengan air kapur barus Yang ketiga belas Jenazah kemudian diwudukan seperti orang yang berwudu sebelum sholat Yang keempat belas Perlakukan jenazah dengan lembut saat membalik dan menggosok anggota tubuhnya Jadi tidak boleh kasar harus dengan lembut dengan penuh perasaan Kelima belas Jika keluar dari jenazah itu najis setelah dimandikan dan mengenai badannya Wajib dibuang dan dimandikan lagi Jika keluar najis setelah di atas kafan Tidak perlu diulangi mandinya Cukup hanya dengan membuang najis tersebut Ke enam belas Bagi jenazah wanita Sanggul rambutnya harus dilepas Dan dibiarkan terurai ke belakang Setelah disiram dan dibersihkan Lalu dikeringkan dengan handuk dan dikepang Yang ketujuh belas Keringkan tubuh jenazah setelah dimandikan dengan handuk Sehingga tidak membasahi kain kafannya Yang kedelapan belas Selesai memandikan jenazah Berilah wangi-wangian yang tidak mengandung alkohol Sebelum dikafani Iasanya menggunakan air kapur barus Begitulah cara memandikan jenazah Sebagai salah satu bagian dari tata cara mengurus jenazah Dari memandikan sampai dengan menguburkan Selanjutnya Berikut cara menghuburkan jenazah Berikut cara menghuburkan jenazah Berikut cara menghuburkan jenazah Yang kelima Berikut cara menghuburkan jenazah Berikut cara menghuburkan jenazah Berikut cara menghuburkan jenazah Yang kesembilan Tutup dengan kain lapis pertama Dari sisi kiri ke kanan Kemudian kain dari sisi kanan ke kiri Yang kedua belas Ikat dengan tali pengikat yang sudah disediakan tadi Ada pun cara menghuburkan jenazah Jenazah perempuan Berbeda dengan jenazah laki-laki Berikut cara menghuburkan jenazah Perempuan Bentak Yang pertama Bentangkan dua lembar kain kafan Yang sudah dipotong Sesuai ukuran jenazah Kemudian letakkan kain sarung Tepat pada badan antara pusar Dan kedua lututnya Yang kedua Persiapkan baju gamis Dan kerudung di tempatnya Sediakan tiga sampai lima utas tali Dan letakkan di bagian palik Dan letakkan di paling bawah kain kafan Saya ulangi Sediakan tiga sampai lima utas tali Dan letakkan di paling bawah kain kafan Yang keempat Sediakan kapas yang sudah diberikan wangi-wangian Yang nantinya diletakkan pada anggota badan tertentu Yang kelima Setelah kain kafan siap Lalu angkat dan baringkanlah jenazah di atas kain kafan Yang keenam Letakkan Saya ulangi Yang keenam Letakkan kapas yang sudah diberi wangi-wangian tadi Ke tempat anggota tubuh Seperti halnya pada jenazah laki-laki Yang ketujuh Selimutkan kain sarung pada badan jenazah Antara pusar dan kedua lutut Antara pusar dan kedua lutut Saya ulangi Yang ketujuh Selimutkan kain sarung pada badan jenazah Antara pusar dan kedua lutut Pasangkan baju gamis berikut kain kerudung Untuk yang rambutnya panjang bisa dikepang menjadi dua atau tiga Dan diletakkan di atas baju gamis di bagian dada Yang kedelapan Selimutkan kedua kain kafan selembar demi selembar Mulai dari yang lapisan atas sampai paling bawah Setelah itu ikat dengan beberapa utas tali yang tadi telah disediakan Setelah selesai tata cara mengkavani selanjutnya Tata cara mensolatkan jenazah Setelah mengkavani tata cara mengurus jenazah dari memandikan Sampai menguburkan selanjutnya adalah Mensolatkan jenazah Solat jenazah terdapat tujuh rukun Ada pun sebagai berikut Yang pertama Berniat di dalam hati Yang kedua Berdiri bagi yang mampu Yang ketiga Melakukan empat kali takbir Tidak ada rukuk dan sujud Yang keempat Setelah takbir pertama Membaca al-fatihah Yang kelima Setelah takbir kedua Membaca solawat Minimalnya adalah Allahumma soli'ala muhammad Yang keenam Setelah takbir ketiga Membaca doa untuk jenazah Ada pun doa setelah takbir ketiga Adalah Allahumma kfir lahu warhamhu Wa'afihi wa'afu'anhu Wa'akhrim nuzulahu Wa'asimadqolahu Wa'asilhu bilma'iwats Saja'iwats Iwatsal jiwal barat Wa'naqihi minal qota Ya'kamanak qoytats Sawbal ab yadu minat danas Wa'abdilhu daron khayram Min darihi Wa'ahlan khayram Min ahlihi Wa'zawjan khayram Min zawjihi Wa'adqilkul jannata Wa'izzahu min azabil qabri Wa'azabil nar Kurang lebihnya seperti itu Yang artinya Ya Allah ampunilah dia Mayat Berilah rahmat kepadanya Selamatkanlah dia Dari beberapa hal Yang tidak disukai Maafkanlah dia Dan tempatkanlah Di tempat yang mulia Atau syurga Luaskan kuburannya Mandikan dia Dengan air salju Dan air es Bersihkan dia Dari segala kesalahan Sebagaimana engkau Membersihkan baju Yang putih Dari kotoran Berilah rumah Yang lebih baik Dari rumahnya Di dunia Berilah keluarga Atau istri Di syurga Yang lebih baik Daripada keluarganya Di dunia Istri atau suami Yang lebih baik Daripada istrinya Atau suaminya Dan masukkan dia Ke syurga Jagahlah dia Dari siksa kubur Dan neraka Hadis riwayat muslim Yang ketujuh Takbir keempat Membaca doa Sebagai berikut Doa setelah takbir keempat Adalah Yang artinya Ya Allah Jangan menghalangi Saya ulangi Artinya Ya Allah Jangan menghalangi kami Untuk tidak memperoleh Bahalanya Dan jangan sesatkan kami Sepeninggalnya Ampunilah kami Dan ampunilah dia Untuk jenazah Untuk jenazah perempuan Kata Hu diganti Kemudian yang Kedelapan Salam Selesai membaca Salam Terus selanjutnya Setelah Selesai melakukan Sholat jenazah Selanjutnya adalah Tata cara Menguburkan Jenazah Tata cara Mengurus jenazah Dari memandikan Sampai menguburkan Yang terakhir Adalah Menguburkan Jenazah Ada pun Tata caranya Adalah pertama Memperdalam galian Lobang kubur Agar tidak tercium Bau jenazah Dan tidak dapat Dimakan oleh Burung Atau binatang Pemakan bangkai Yang kedua Cara menaruh Jenazah dikubur Ada yang ditaruh Di tepi lubang Sebelah kiblat Kemudian diatasnya Ditaruh Ditaruh Papan kayu Atau yang semacamnya Dengan posisi Agak condong Agar tidak langsung Tertimpa tanah Namun Bisa juga Dengan cara lain Dengan prinsip Yang hampir sama Misalnya Dengan menggali Di tengah-tengah Dasar lubang kubur Kemudian Jenazah Ditaruh Di dalam lubang Lalu diatasnya Ditaruh Semacam Bata Atau papan Dari semen Dalam posisi Mendatar Untuk menahan Tanah Timbunan Cara ini Dilakukan Bila tanahnya Cara ini dilakukan Bila tanahnya Gembur Cara lain Adalah Dengan menaruh Jenazah Dalam peti Dan menanam Peti itu Di dalam kubur Yang ketiga Cara Memasukkan Jenazah Ke kubur Yang terbaik Adalah Dengan Mendahulukan Memasukkan Kepala Jenazah Dari Arah Kaki Kubur Yang keempat Jenazah Diletakkan Miring Ke kanan Menghadap Ke arah Kiblat Dengan Menyandarkan Tubuh Sebelah Kiri Ke dinding Kubur Supaya Tidak Terlentang Kembali Yang kelima Para ulama Menganjurkan Supaya Ditaruh Tanah Di bawah Pipi Jenazah Sebelah Kanan Setelah Dibukakan Kain Kafannya Dari Pipi Itu Dan Ditempelkan Langsung Ke tanah Simbol Tali Yang Mengikat Kain Kafan Supaya Dilepas Yang keenam Waktu Memasukkan Jenazah Ke liang Kubur Dan Meletakkannya Dianjurkan Membaca Doa Seperti Ini Bismillah Walamillati Rasulillah Artinya Dengan Nama Allah Dan Atas Agama Rasulullah Hadis Riwayat At-Tirmizi Dan Abu Daud Yang ketujuh Untuk Jenazah Perempuan Untuk Jenazah Perempuan Dianjurkan Membentangkan Kain Di atas Kuburnya Pada Waktu Dimasukkan Ke liang Kubur Sedangkan Untuk Mayat Laki-laki Tidak Untuk Dianjurkan Yang Kedelapan Orang Yang turun Kelobang Kubur Jenazah Perempuan Untuk Mengurusnya Sebaiknya Orang-orang Yang Semalamnya Tidak Menstubui Istri Mereka Setelah Jenazah Sudah Diletakkan Di liang Kubur Dianjurkan Untuk Mencurahinya Dengan Tanah Tiga Kali Dengan Tangannya Dari Arah Kepala Mayit Lalu Ditimbuni Tanah Yang Kesepuluh Berdoa Setelah Selesai Menguburkan Jenazah Selesai Mengubur Dan sebelum Meninggalkan Tempat Penguburan Pelayat Mengambil Tanah Saya ulangi Selesai Mengubur Dan sebelum Meninggalkan Tempat Penguburan Pelayat Mengambil Tanah Dan Menaburkannya Dari Arah Kepala Tiga Kali Lalu Berdiri Di sisinya Dan Membaca Doa Sebagai Berikut Allahumma Ghafir Lahu Warham Wa Afihi Wa Afu Anhu Wa Akrim Nuzulahu Wassim Madakalahu Wagasillahu Bil Ma'i Wats Salji Wal Baradi Wana Kauhi Minal Khutaya Minal Khutaya Kama Kama Yuna Akot Kama Yuna Akot Kama Yuna Akot Sawbu Abayatu Minan Minat Anasi Wabdil Hu Taran Khairan Khairan Intari Wahlan Khairan Min Ahli Waz 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 Khairan Min Zaw Ji Wa Kihi Fitnatal Qabri Wa 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 Ad Binar Ya Kurang Lebihnya Seperti Itu Sekian Yang dapat Saya Sampaikan Apabila Ada Salah Kata Baik Ucapan Penulisan Maupun Video Dari Saya Joko Anak Desa Saya Selaku Joko Anak Desa Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Akhir Kata Wabilahi Taufiq Walhidayah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kata